Sembari menghabiskan waktu senggang, artis Bianca Liza pun menyempatkan diri untuk melakukan perawatan wajah. Demi mewujudkan obsesinya untuk memiliki wajah yang terlihat lebih tirus, ia pun mencoba treatment kecantikan dengan metode laser. Seperti apa rangkaian perawatan yang Bianca jalani? Simak ulasannya hanya diinsert siang. Kalau untuk perawatan laser, ini pertama kali apalagi ini kan katanya perawatan treatment yang paling baru, yang 4D, yang untuk di tempat ini. Jadi aku baru pertama kali nih, tapi ketambahnya sih nggak sakit. Mudah-mudahan lancar. Kalau ini kayak treatmentnya apa dulu? Ini 4D. Langsung 4D dulu ya, untuk pengancana, untuk pencerahan. Oke. Oke, pemirsa ini adalah rangkaian dari treatmentnya. Tadi udah dibersihin mukanya, sekarang ambil mau dicukur rambutnya. Bukan, ini mau foto. Foto before afternya. Ceritanya gitu, bukan ceritanya. Emang bener gak yang begitu gitu. Jadi, ini aku lagi siap-siap mau difoto. Jadi biar terlihat sebelumnya itu cantik. Setelah itu cantik banget. Kita mulai ya. Nanti lama dia nanti. Ini dimasukin kemana? Udah. Kita lihat ya. Ini kebayin sini ya. Kita kerjain dari dalam dulu. Ya kan? Tak bisa dipungkiri, tuntutan profesi yang mengharuskan Bianca untuk selalu tampil segar dan cantik memang membuatnya fokus untuk merawat kecantikan. Artis kelahiran pekan baru tersebut mengungkapkan bahwa ia termasuk wanita yang takut akan rasa sakit ketika menjalani perawatan. Itulah mengapa ia tak tertarik dengan beberapa metode kecantikan modern yang kini tengah marak di kalangan selebritis. Ia lebih merasa nyaman melakukan perawatan dengan cara yang alami. Rasanya tuh kayak digremet-gremet gitu loh. Kayak ada yang nyetrum-nyetrum tapi itu kayak dikit gitu loh. Nggak, nggak, nggak berasa sakit. Karena aku tuh orangnya takut banget sakit. Jadi belum mulai aja udah ketakutan gitu loh. Tapi setelah dicoba ternyata enggak. Terus kayak tadi agak cuman kayak anget gitu terus dikasih ginian terus kayak ada gremet-gremet gitu doang. Tapi nggak sakit kok sebenernya. Ini yang sekarang ini aku mau infus ya mbak. Mau infus sama suntik vitamin C. Suntik vitamin C sama di infus gitu. Jadi mungkin untuk lebih. Untuk apa sih mas? Fungsinya mas? Infus buat apa? Untuk melembabkan, untuk antioksidan. Dan terus biar kulitnya juga jadi lebih sehat lah. Lebih lembab lagi, lebih cerah lagi. Rasanya beda banget yang pasti. Ngerasa kayak lebih fresh, ngerasa kayak lebih ringan gitu. Dan juga apa ya kulit muka aku tanpa make up, tanpa obat-obat apapun gitu. Kayak ngerasa kayak lebih bersinar, kayak lebih lembab. Ngerasa kayak lebih sehat aja gitu. Kayak jauh banget perubahannya. Iya kalau aku sih memang sebenarnya gini. Aku tuh tidak terlalu apa ya punya masalah yang terlalu banyak dengan wajah dan juga dengan kulit. Jadi mungkin aku juga nggak suka sesuatu yang sangat sakit. Kalau kayak tanam benang dan sejenisnya itu kan sakit banget gitu. Jadi aku lebih mendingan kayak perawatannya dari luar aja gitu. Seperti yang tadi aku lakukan. Kayak lebih ringan. Terus juga dampaknya juga bagus, positif. Yang kayak gitu jadi lebih baik seperti itu daripada menyakiti diri sendiri demi kecantikan gitu loh. Bukan salah juga cuman aku sebagai pribadi memilih cara untuk yang lebih ringan, lebih simple, lebih yang alami. Itu membuat aku kayak jauh lebih, oke aku memilih jalan ini. Terima kasih udah ngikutin aku. Hari ini aku free dan aku udah treatment memanjakan diri aku. Dan aku ucapin terima kasih banget. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Bye-bye.